Di sini kan masih alam terbuka ya, maksudnya bisa kita kembangkan untuk wisata alamnya ada gitu. Cuma ya kita itu harus banyak support atau dukungan, bukan masalah finansial itu memang kami juga lagi pikirkan untuk buruk kami tidak akan memberatkan anggota, memberatkan pemerintahan juga enggak. Ini inisiatif kami, kami ini sama pengurus-pengurus supaya bisa menggalang dana sedikit-sedikit untuk partisipasi kepada hukuman ini. Betapa tidak, tempat yang indah dan asri dengan suasana yang nyaman menyejukkan hati di balut hanparan kebun teh hadir di antaranya pohon oak, bukit yang indah serta hutan damar dengan pohon yang menjulang seakan menentuh langit. Menjadi ciri khas tempat berada di kaki gunung gede pangerangu ini akan membuat siapapun selalu ingin datang kembali untuk menikmati keindahan serta keelokan alam gua para. Hal inilah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama para generasi muda dengan dukungan para tokoh tentunya agar potensi lingkungannya menjadi tempat hiburan yang akan didatangi para wisatawan yang ingin menghabiskan waktunya untuk repasing maupun terlambur alam. Dengan demikian, karakter mandiri akan terbangun, serta perekonomian akan lebih mengeliat menunjang sektor ekonomi yang lain seperti pertanian, industri tanaman hias dan juga usaha kreatif lainnya. Dengan secara otomatis kesejahteraan masyarakat akan terwujud, karena hal ini akan menggerakkan semua sektor ekonomi di bawah naungan paguyuban P2 Guapara. Dan pastinya, hal itu akan menggerakkan dukungan pemerintah senempat hingga nasional apabila kegiatan ini telah berjalan dengan baik. Sekarang saja yang di Hutan Lestari itu ada sebagian yang camping-camping itu yang ada ya 230 perumahan camping di sana. Kalau itu dikoordinir sama kita, itu bisa menghasilkan kepada lingkungan ini. Salah satu contoh kalau misalkannya itu di tata rapi, kita mohon ke pemerintahan setempat untuk membuka di situ, dengan dibukanya itu, legalitasnya itu jelas, mungkin pemuda-pemuda kami ini yang akan mengelola dan itu akan lebih terjamin. Itu tepatnya di mana sih? Itu di Gomong Papak. Oh Gomong Papak. Di Gomong Papak. Iya, iya. Itu salah satunya itu, di Gomong Papak itu. Dan berarti kan ada beberapa destinasi yang lain ya, kalaupun banyak ya. Masih banyak, yang masih banyak yang perlu kita gali di sini itu seperti ada curug tangga itu, yang namanya curug tangga itu lumayan lah. Jadi belum tergarap itu dan ini masih kita pikirkan ke lingkungan dulu, ke anak-anak dulu gitu. Supaya tidak mancawura gitu. Iya, tidak mancawura. Oke. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton